Sinar pertama matahari pagi bersinar terang di timur. Langit gelap mengibaskan kerudung hitam dan mengantarkan hari baru. Pagi-pagi sekali, Ye Chen Feng, yang menyamar sebagai Su Ming Wei, dan Ling Yu, yang mengenakan jubah kasar, tiba di sekte luar dari sekte dunia bawah misterius. Saudara Chen Feng, kamu belum pulih dari luka-lukamu. Kamu harus berhati-hati. Jangan mencoba untuk berani. Juga, jangan ungkapkan identitasmu. Jika tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Ling Yu tidak mengetahui kekuatan sejati Ye Chen Feng. Dia takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi dia memperingatkannya dengan lembut. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Kompetisi sekte luar dari sekte dunia bawah misterius bukanlah kompetisi satu lawan satu. Itu adalah ujian kekuatan tempur seseorang. Lokasi kompetisi adalah Gua Roh Misterius dan itu adalah ujian kecepatan seseorang. Orang pertama yang keluar dari Gua Roh Misterius akan menjadi juara kompetisi sekte luar. Lima teratas akan dipromosikan menjadi murid sekte dalam dan menerima hadiah yang besar. Menarik. Aku ingin tahu apa yang spesial dari Gua Roh Misterius. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia berpikir sendiri. Meskipun dia merasa bahwa kompetisi Gua Roh Misterius tidak sederhana, itu bukanlah ancaman bagi Ye Chen Feng, yang telah memulihkan sepertiga dari lukanya. Jika dia mau, dia bisa memecahkan rekor kecepatan Gua Roh Misterius. Hem, leluhur binatang kegelapan level 4. Aku tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di antara murid sekte luar. Ye Chen Feng berdiri di alun-alun yang luas dan mengamati para murid sekte luar dari sekte dunia bawah yang mendalam. Tak disangka, ia menemukan seorang pemuda berjubah putih. Dia menonjol dari kerumunan dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Dia segera mencari ingatan jiwa Su Ming Wei. Simoku, murid sekte luar nomor satu dari sekte dunia bawah misterius. Dia sombong dan sombong. Dia berbakat dan telah mencapai level 4 Dark Beast Ancestor setelah 35 tahun berkultivasi. Jika Simoku tidak berseteru dengan murid sekte dalam, dia akan memasuki sekte dalam dengan bakat dan kekuatannya. Meskipun Simoku kuat, Ye Chen Feng bisa membunuh Reverse Beast King dalam hitungan detik dengan sepertiga dari kekuatannya yang pulih, apalagi Simoku, yang hanya leluhur Dark Beast level 4. Ini adalah sekte luar dari sekte dunia bawah yang mendalam. Siapa yang mengizinkan murid pelayan sepertimu datang ke sini? Saat Ye Chen Feng dan Ikan Roh berdiri di tepi alun-alun, menunggu dalam keheningan untuk memulai kompetisi Gua Suan Ling, sebuah suara dingin terdengar dan memasuki telinga Ye Chen Feng dan Ikan Roh. Aku memintanya untuk datang. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan perlahan berbalik. Dia melihat seorang pria kekar dalam setelan seni bela diri berwarna kaki. Dia adalah leluhur binatang mistik level 2 dengan rambut tebal di sekujur tubuhnya. Dia berjalan dengan aura yang menindas. Guo Xiao Hai. Melihat pria kekar yang menimbulkan masalah ini, Ye Chen Feng segera mengenalinya. Dia adalah musuh Su Ming Wei di sekte luar, Guo Xiao Hai. Menilai dari aura yang dipancarkannya, dia telah menembus ke tingkat kedua dari alam leluhur binatang buas mistik. Huff, Su Ming Wei, saya menemukan bahwa Anda menjadi semakin sombong. Apakah Anda pikir posisi murid sekte dalam sudah ada di dalam tas? Guo Xiao Hai dengan dingin mendengus dan berbicara tanpa jejak kesopanan. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa menjadi murid sekte dalam atau tidak. Namun, aku khawatir kamu tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi Guo Suan Ling, apalagi menjadi murid sekte dalam. Ye Chen Feng mengabaikan aura menindas Guo Xiao Hai dan berbicara dengan sikap mendominasi. Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Chen Feng menyala dan muncul di depan Guo Xiao Hai seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengirim pukulan ke dada Guo Xiao Hai. Kamu mencari kematian. Guo Xiao Hai tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan begitu berani untuk menyerangnya di depan semua orang. Dia langsung marah. Seekor gorila berbulu merah yang kuat muncul di tubuhnya dan meraung ke arah Ye Chen Feng. Tinju Fajra Perkasa Guo Xiao Hai menyalurkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya ke tangan kanannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari tinjunya, dan aura tinju yang menakutkan meledak saat dia menghadapi serangan yang masuk secara langsung. Kaca Kedua kepalan tangan itu bertabrakan dan suara tulang patah terdengar. Tinju Guo Xiao Hai, yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa, dihancurkan oleh pukulan Ye Chen Feng. Kekuatan yang kuat mematahkan lengannya, dan tulang putih itu langsung menembus kulitnya. Ketika terkena udara, itu membuat rambut orang berdiri. Setelah mematahkan lengan kanan Guo Xiao Hai dengan satu pukulan, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lainnya. Telapak tangannya yang dipenuhi jutaan pound dengan keras menekan dada Guo Xiao Hai. Satu telapak tangan itu menyebabkan tulang rusuk Guo Xiao Hai runtuh dan dia memuntahkan banyak darah. Seluruh tubuh Guo Xiao Hai seperti layang-layang dengan tali putus. Dia menggambar busur yang indah di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia tidak bisa merangkak kembali untuk waktu yang lama. Apa? Kapan Su Ming Wei menjadi begitu kuat? Dia mampu melukai leluhur suan bis peringkat kedua Guo Xiao Hai hanya dalam dua gerakan. Kompetisi murid sekte luar tahun ini akan menarik. Aku hanya tidak tahu peringkat apa yang akan diperoleh Su Ming Wei pada akhirnya. Su Ming Wei ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Namun, dibandingkan dengan Si Moku, masih ada celah besar dalam kekuatan. Tempat pertama kompetisi murid sekte luar tahun ini pasti adalah Si Moku. Betul, murid nomor satu di sekte luar bukan hanya untuk pertunjukan. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng melukai Guo Xiao Hai dengan parah, seluruh alun-alun sekte luar gempar. Murid sekte luar yang sedang menunggu Gua Xuan Ling dibuka semuanya sedang mendiskusikannya. Si Moku, yang dikenal sebagai murid nomor satu di sekte luar, juga mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng. Sinar cahaya keluar dari matanya yang dalam. Setelah jeda singkat, alun-alun sekte luar yang bising secara bertahap kembali normal. Setelah sekitar setengah jam, seorang lelaki tua jangkung mengenakan setelan seni bela diri hitam dengan rambut putih muncul bersama beberapa tetua sekte luar. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu, ekspresi Ling Yu sedikit berubah. Dia segera bersembunyi di belakang Ye Chen Feng. Jelas bahwa dia takut pada lelaki tua berjubah hitam ini. Pria tua berjubah hitam ini adalah orang yang bertanggung jawab atas sekte luar sekte Suan Ming. Dia adalah pena tua Hu, yang berada di puncak leluhur Suan Bis level 6. Semuanya, tenang. Hari ini adalah hari kompetisi murid sekte luar yang terjadi setiap tiga tahun sekali. Namun, kompetisi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kompetisi tahun ini bukan tentang kekuatan tempur individu, tetapi kekuatan keseluruhan. Adapun lokasi kompetisi, itu akan menjadi salah satu dari tiga gua misterius sekte Suan Ming, Gua Suan Ling. Elder Hu berdiri di tengah alun-alun dan memperkenalkan aturan kompetisi dengan suara yang dalam. Baiklah, mereka yang akan berpartisipasi dalam kompetisi Gua Suan Ling, ikuti aku. Setelah mengumumkan aturan kompetisi Gua Suan Ling, pena tua segera membawa lebih dari seratus murid sekte luar ke gunung belakang sekte Suan Ming. Mereka tiba di luar Gua Suan Ling yang disegel oleh formasi. Membuka. Berdiri di luar Gua Suan Ling, pena tua mengeluarkan piring formasi heksagonal dan menuangkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar ke dalamnya. Tiba-tiba, sinar cahaya putih keluar dari pelat formasi heksagonal dan bergabung ke dalam segel, membuka Gua Suan Ling. Kompetisi Gua Suan Ling ini akan berlangsung selama tiga jam. Murid pertama yang muncul dari Gua Suan Ling akan menjadi murid nomor satu dari kompetisi sekte luar. Hadiahnya adalah buah energi fana. Baiklah, sekarang aku akan mengumumkan bahwa kompetisi murid sekte luar telah resmi dimulai. Setiap orang dapat mulai menerobos Gua Suan Ling. Aku akan menunggumu di ujung Gua Suan Ling. Pena tuahu mengumumkan dengan keras. Sou sou sou. Segera setelah Pena tuahu selesai berbicara, Ye Chen Feng, Simoku, dan murid lainnya terbang ke Gua Roh yang mendalam seperti anak panah yang telah dilepaskan dari busur. Gua itu dipenuhi aura dingin dan suram. 512. Minggir. Simoku yang berada di tengah kerumunan meraung dan kadal unihon besar muncul di tubuhnya. Kekuatan jiwa yang menakutkan menyembur keluar seperti gelombang pasang dan membombardir sekitarnya, langsung mengirim beberapa murid sekte dunia bawah yang mendalam yang dekat dengannya terbang menjauh. Auranya yang arogan dan mendominasi ditampilkan sepenuhnya. Jari ular berenang. Melihat bahwa Simoku telah keluar dari pengepungan dan bergegas ke depan, seorang pria berpakaian abu-abu dengan bekas luka di sudut matanya muncul di belakang Simoku. Dia adalah master besar binatang mistik level 3, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia mengeluarkan perasaan sulit diatur, dan kekuatannya berada di level 3 Mystic Beast Gridmaster. Dia berubah menjadi aftrimage dan muncul di belakang Simoku. Aliran cahaya jari hijau tua menari-nari di udara seperti ular, menyerang beberapa titik akupuntur utama Simoku. Kamu mencari kematian. Merasakan bahaya di belakangnya, tubuh Simoku mulai berputar seperti gasing dan membentuk angin puyuh yang kuat yang secara langsung menghancurkan jari ular renang yang telah ditembakkan oleh pria berpakaian abu-abu itu. Jari patah hati. Setelah jari ular perenang dengan mudah dihancurkan oleh Simoku, pria berpakaian abu-abu itu segera mengubah jurusnya. Semua soul force di tubuhnya dengan gila-gilaan menyatu ke jari telunjuk kanannya. Garis-garis cahaya putih terang keluar dari ujung jarinya dan menghancurkan udara saat dia menunjuk ke pusaran air Simoku yang berputar. Kaca-kaca. Mengikuti suara retakan, pusaran air yang berputar dihancurkan oleh jari pria berpakaian abu-abu dan energi jari yang kuat ditembakkan ke arah dada Simoku seperti pisau panas menembus mentega. Dia ingin menembus dada Simoku dengan satu jari. Pada saat kritis ini, Simoku tidak panik. Cincin semesta di jarinya menyala dengan seberkas cahaya hitam. Longsword tingkat rendah tingkat surga dengan permata besar yang tertanam di dalamnya muncul di tangannya seperti ular roh. Simoku mengayunkan pedangnya ke depan. Bang! Heartbreaker finger pria berpakaian abu-abu itu ditembus oleh pedang Simoku. Cahaya pedang yang sangat tajam menembus udara dan menyerang dadanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang panjang tingkat surga tingkat rendah. Merasakan tingkat pedang ular roh di tangan Simoku, ekspresi pria berpakaian abu-abu itu sangat berubah. Dia menggunakan gerak kaki yang sangat aneh dan dengan paksa menghindari serangan cahaya pedang Simoku. Pedang hantu spektral. Saat pria berpakaian abu-abu itu mengelak, Simoku melepaskan keterampilan jiwanya yang kuat. Garis-garis cahaya pedang hijau tua menyebar dan menyelimuti pria berpakaian abu-abu itu, menutup semua rute pelariannya. Cahaya pedang menebas ke arah tubuhnya seperti ratapan hantu dan serigala melolong. Karena lengah, pria berjubah abu-abu itu diserang oleh pedang hantu Simoku. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke kerumunan, terluka parah. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padamu, tetaplah di tempatmu dan jangan bergerak. Siapapun yang berani melampauiku akan berakhir sepertimu. Simoku memegang pedang ular roh di tangannya saat dia menunjuk murid sekte luar dari sekte dunia bawah misterius yang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka dan memperingatkan mereka dengan cara yang arogan dan sombong. Melihat Simoku yang sombong, tidak ada murid sekte dunia bawah yang mendalam yang berani mengatakan apapun. Dua murid sekte binatang mendalam level 3 telah mengumpulkan keberanian mereka beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani memprovokasi dia. Tiba-tiba, para murid pelataran luar dari sekte dunia bawah misterius tertegun. Tak satupun dari mereka yang berani mengungguli dia dan bersaing untuk memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi pelataran luar. Cukup sombong, tapi kekuatanmu agak kurang. Ye Chen Feng, yang bercampur dalam kerumunan, memandang Simoku yang arogan dan menunjukkan sedikit senyum dingin. Saat dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba berjalan keluar. Apa? Su Ming Wei, apakah kamu ingin menantangku? Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba keluar, murid Simoku segera menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan mengunci Ye Chen Feng. Saat ini, Simoku seperti binatang iblis yang menatap mangsanya. Tidak ada yang berani memandangnya secara langsung. Maaf, tapi kamu tidak layak ditantang olehku, kata Ye Chen Feng dengan dingin. Kamu mencari kematian. Simoku tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan lebih arogan darinya. Tidak hanya dia mengabaikan peringatannya, dia bahkan mengejeknya di depan semua orang. Dengan raungan marah, niat membunuhnya melonjak saat dia menebas busur pedang bulan sabit ke arah Ye Chen Feng. Pantom pengubah bentuk. Melihat Ye Chen Feng hendak terkena busur pedang bulan sabit, dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan langsung berubah menjadi beberapa bayangan, menghindari busur pedang Simoku dan secara misterius muncul di belakangnya. Pedang hantu spektral. Setelah melewatkan serangannya, Simoku langsung bereaksi. Tubuhnya berputar dalam sudut yang tidak dapat dipercaya dan dalam sekejap, dia memotong lusinan sinar pedang yang tajam, menyelimuti Ye Chen Feng. Merusak. Lusinan sinar pedang menyapu ke arah Ye Chen Feng. Dia dengan cepat mengambil langkah ke depan, kakinya memecahkan tanah di bawah kakinya dan melemparkan pukulan kuat ke arah sinar pedang. Ledakan. Tinju mengerikan itu membawa serta kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Satu pukulan itu menembus lusinan sinar pedang dan mengenai pedang ular roh di tangan Simoku. Tinju yang kuat melewati pedang ular roh dan ke tangan Simoku, menyebabkan lengannya mati rasa. Ki dan darah di tubuhnya bergejolak dengan keras. Apa? Kapan dia menjadi begitu kuat? Ketika Ye Chen Feng telah mengalahkan Guo Xiaohai, Simoku sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Tapi ketika dia benar-benar bertarung dengan Ye Chen Feng, Simoku akhirnya mengerti betapa menakutkannya Ye Chen Feng. Dia adalah ancaman besar bagi dirinya sendiri. Tidak hanya Simoku yang terkejut, ratusan murid luar dari sekte dunia bawah misterius juga terkejut. Cara mereka memandang Ye Chen Feng terus berubah. Saat dia mundur, Ye Chen Feng terus menggunakan teknik sapesifting pantom, meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Dia meluncurkan gelombang pasang serangan ke arahnya, benar-benar menekan serangan Simoku. Mati untukku. Serangannya ditekan benar-benar membuat marah Simoku yang angkuh dan sombong. Dia meraung seperti singa yang marah dan seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang ular roh, berubah menjadi cahaya pedang raksasa yang seperti ular roh. Itu memotong lapisan udara dan membawa aura pedang yang menakutkan saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Simoku, kamu bisa menyerahkan posisimu sebagai murid nomor satu sekte luar hari ini. Ye Chen Feng meraung. Tinjunya, yang diisi dengan berat jutaan kilogram, diresapi dengan kekuatan jiwanya yang kuat saat itu dengan kejam menabrak sinar pedang seperti ular. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Sinar pedang Simoku telah dihancurkan oleh tinju Ye Chen Feng. Energi kepalan tangan yang mengerikan menghantam tubuh Simoku, menembus pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Dia menabrak dinding gua dengan keras, menyebabkan retakan muncul di dinding. Kuat. Terlalu kuat. Aku tidak mengira Su Ming Wei telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Bahkan Simoku bukanlah tandingannya. Sepertinya murid nomor satu dari kompetisi sekte luar tahun ini adalah dia. Meskipun Su Ming Wei kuat, Simoku seharusnya masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang. Melihat adegan Ye Chen Feng mengirim Simoku terbang dengan satu kepalan tangan, para murid yang bersembunyi di kejauhan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Suara mendesing. Setelah mengirim Simoku terbang dengan satu kepalan, Ye Chen Feng tidak menindak lanjuti dengan serangan lain. Dia menggunakan pantom di sekelacemen pantom dan dengan cepat bergegas ke gua Suan Ling yang gelap gulita. Su Ming Wei, aku bersumpah, aku pasti akan membunuhmu. Simoku melepaskan diri dari dinding gua dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menghonsum sipil jiwa tingkat surga yang berharga dan dengan cepat mengejar Ye Chen Feng. Pada saat ini, Simoku benar-benar gila. Dia hanya ingin membunuh Ye Chen Feng untuk menghapus penghinaan yang baru saja dideritanya. Sama seperti Ye Chen Feng dan Simoku dengan cepat muncul di wilayah tengah gua Suan Ling, sejumlah besar energi ilusi muncul di ruang angkasa dan menyelimuti mereka berdua. Di ruang ilusi ini, keduanya bertarung lagi. 513. Simoku, jika kamu terus menggangguku, maka jangan salahkan aku karena menyia-nyiakanmu. Meskipun energi ilusi di dalam gua roh yang mendalam luar biasa, itu tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Di bawah penindasan wawasan dao ilusi, energi ilusi yang menembus ruang benar-benar terisolasi. Meskipun Simoku tidak memahami ilusori dao insight, Marsial Dao Heartnya sangat kuat. Ditambah dengan batu roh jernih di lehernya, itu terus membantunya melarutkan erosi energi ilusi. Pedang Ular Roh Simoku tidak memperhatikan peringatan Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya sekali lagi bergabung dengan pedang ular roh, berubah menjadi pedang ular roh sepanjang hampir 5 meter saat dia menebas ke arah Ye Chen Feng. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Karena sudah seperti ini, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ye Chen Feng tidak mengambil pedang Simoku secara langsung. Tubuhnya sedikit berkilat dan berubah menjadi bayangan saat dia melewati pedang ular roh yang turun dan mendekati Simoku yang ekspresinya sedikit berubah. Dia meraih ke bahu Simoku. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan beberapa juta pound, langsung melebihi daya tahan tubuh Simoku. Dia dengan paksa menarik Simoku dari tanah seperti mencabut wortel. Dengan lemparan bahu yang indah, dia dengan keras melemparkan Simoku ke tanah. Suara patah tulang bergema dari dalam tubuhnya saat sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Tepat ketika Simoku dalam keadaan linglung karena jatuh dan seluruh tubuhnya sangat kesakitan, suara patah tulang yang jelas terdengar. Ye Chen Feng menginjak pergelangan kakinya, dan kekuatan yang kuat langsung menghancurkan tulang pergelangan kakinya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia mengeluarkan lolongan menyakitkan yang terdengar seperti babi yang disembeli, dan bergema di seluruh gua roh yang mendalam. Simoku adalah murid pelataran luar nomor satu dari sekte roh mendalam. Ye Chen Feng tidak membunuhnya di depan semua orang. Sebaliknya, ia mematahkan kedua pergelangan kakinya dan menjatuhkannya dengan serangan telapak tangan. Setelah berurusan dengan pesaingnya yang paling memuntungkan, Ye Chen Feng terus melewati ruang ilusi dan bergegas menuju ujung gua roh yang mendalam. Selama proses memasuki gua roh yang mendalam, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan bahwa ada banyak pola formasi dan batasan yang tersembunyi di dalam gua. Namun, kekuatan pembatasan ini terbatas, jadi sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Ye Chen Feng sedikit memperlambat kecepatan dia menerobos gua, dan dengan sengaja mengaktifkan pola formasi untuk menghindari serangan pola formasi. Sekitar tiga jam kemudian, Ye Chen Feng menghindari ratusan serangan pola larik dan berhasil mencapai ujung gua suanling. Dia adalah orang pertama yang meninggalkan gua suanling dan menyelesaikan ujian. Ia, tempat pertama milik Su Ming Wei, bukan si Moku. Ketika Penatua Hu, yang menjaga ujung gua roh yang mendalam, melihat Ye Chen Feng menjadi yang pertama bergegas keluar, dia mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak percaya bahwa si Moku, yang terkuat di antara mereka semua, akan kalah dari Su Ming Wei, yang merupakan leluhur binatang mistik kelas satu. Mungkinkah sesuatu terjadi di gua roh yang mendalam dan si Moku dikepung, memungkinkan Su Ming Wei memanfaatkan situasi ini. Tetua Hu menebak. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dua leluhur binatang mistik kelas tiga keluar dari gua roh yang mendalam. Mereka dipenuhi luka dan terlihat agak menyedihkan. Mereka telah memperoleh tempat kedua dan ketiga masing-masing. Apa yang terjadi pada si Moku? Dengan kekuatannya sebagai leluhur binatang mistik kelas empat, dia tidak bisa masuk ke tiga besar. Penatua Hu mengerutkan kening. Seiring waktu berlalu, semakin banyak murid sekte luar menyelesaikan ujian dan meninggalkan gua roh yang mendalam. Tapi di antara murid-murid ini, si Moku, yang disukai oleh tetua Hu, tidak ada di antara mereka. Sesuatu pasti terjadi pada si Moku. Meskipun tetua Hu dan si Moku tidak berhubungan satu sama lain, dia bermaksud untuk mengolah si Moku, yang berbakat dan memiliki masa depan yang cerah, menjadi aju dan terpercayanya. Sekarang si Moku dalam masalah di gua suanling, itu membuat tetua Hu sangat marah. Pergilah ke gua roh yang mendalam dan lihat apa yang terjadi pada si Moku. Masih ada waktu untuk sebatang dupa sampai akhir ujian. Elder Hu tidak bisa duduk diam lagi. Sebelum ujian berakhir, dia langsung memerintahkan orang-orang untuk masuk ke dalam profound spirit cave untuk mencari keberadaan si Moku. Dengan sangat cepat, si Moku, yang pergelangan kakinya patah dan pingsan karena kehilangan banyak darah, dibawa keluar dari gua roh yang mendalam. Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Tetua Hu sangat marah saat melihat keadaan si Moku yang menyedihkan. Matanya yang tajam menyapu para murid saat dia dengan keras menanyai mereka. Itu aku. Ye Chen Feng, yang duduk bersila di tanah, perlahan berdiri. Dia tidak angku atau rendah hati. Su Ming Wei, kamu memiliki permusuhan dengan si Moku. Mengapa kamu melakukan ini? Melihat ekspresi dingin dan arogan Ye Chen Feng tanpa sedikitpun rasa takut, Penatu Wahu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Jika itu di masa lalu, Ye Chen Feng akan dihukum berat oleh Tetu Wahu karena secara tidak sengaja melukai seseorang yang disukai Tetu Wahu. Tapi hari ini, Ye Chen Feng telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi sekte luar dan juga melukai si Moku. Bakat dan ketajaman yang dia perlihatkan telah menyebabkan pikiran Tetu Wahu berubah. Tidak ada permusuhan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menghentikan saya untuk mendapatkan tempat pertama. Tentu saja, saya harus membalas. Master Binatang Suan Peringkat Pertama mengalahkan Master Binatang Suan Peringkat Keempat. Sepertinya kamu pasti mengalami pertemuan yang kebetulan. Mata Penatu Wahu menembakkan sinar cahaya yang berapi-api. Mata tajam Ye Chen Feng menangkap sedikit keserakahan yang tersembunyi di mata Penatu Wahu. Namun, tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Jika Penatu Wahu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak keberatan membunuh Penatu Wahu dan mengirimnya ke neraka. Bawa si Moku untuk mengobati lukanya. Tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar, kita harus menyembuhkan lukanya. Jangan tinggalkan gejala sisa apapun, Tetu Wahu memerintahkan dengan dingin sambil mengalihkan pandangannya dari Ye Chen Feng. Ya, Penatu Wahu. Setelah berbicara, dua pelindung sekte luar dari sekte Suan yang mendalam membawa si Moku yang tidak sadarkan diri dan pergi. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik, dan segera, enam jam telah berlalu. Setelah enam jam kompetisi, total 37 murid sekte luar telah berhasil keluar dari Gua Roh yang mendalam. Di antara mereka, Ye Chen Feng memenangkan tempat pertama. Namun, si Moku favorit awal telah tersingkir. Ini membuat rahang banyak orang jatuh. Su Ming Wei, ini hadiahmu. Setelah kompetisi sekte luar berakhir, Penatu Wahu mengeluarkan buah asal mortal seukuran buah persik berwarna putih susu dari cincin yin dan yang miliknya. Itu memancarkan jejak spiritual ki dan memberikannya kepada Ye Chen Feng sebagai hadiah. Terima kasih, Penatu Wahu. Ye Chen Feng mengambil buah asal fana dan dengan lembut berterima kasih kepada Tetu Wahu. Ini adalah token sekte dalam. Kamu telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi sekte luar. Kamu memiliki kualifikasi untuk langsung memasuki sekte dalam dan menjadi murid sekte dalam. Penatu Wahu memberikan tanda hijau berkilauan kepada Ye Chen Feng. Setelah menghadiahi Ye Chen Feng, Penatu Wahu menghadiahi setiap murid sesuai dengan peringkat mereka. Baiklah, kompetisi sekte luar telah berakhir. Mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki sekte dalam dapat memasuki sekte dalam besok untuk menerima sumber daya kultivasi. Penatu Wahu mengumumkan dengan keras. Tunggu Su Ming Wei, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Ikutlah denganku. Tepat ketika Ye Chen Feng berbalik untuk pergi dan hendak menemukan tempat yang aman untuk memperbaiki buah asal fana dan buah naga api air untuk pulih dari luka-lukanya, mata Penatu Wahu berkilat dengan kedengkian saat dia tiba-tiba memanggilnya. 514. Penatu Wahu, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan perlahan berbalik. Dia menatap Tetu Wahu yang menyembunyikan keserakahan di matanya dan dengan lembut bertanya. Kamu akan tahu begitu kamu mengikutiku. Setelah berbicara, Penatu Wahu membawa Ye Chen Feng ke tempat dia berkultivasi selama ratusan tahun. Itu terletak di halaman yang tenang di samping danau kecil. Duduk. Penatu Wahu mengaktifkan larangan di halaman dan duduk bersama Ye Chen Feng di bawah pohon kuno yang berusia lebih dari seribu tahun. Itu mewah dan membutuhkan lusinan orang untuk memeluknya. Penatu Wahu secara pribadi menuangkan secangkir teh hijau tua untuk Ye Chen Feng. Su Ming Wei, aku tidak menyangka naga tersembunyi sepertimu tersembunyi di sekte luar. Penatu Wahu menyesap teh dan berkata dengan santai. Penatu Wahu terlalu baik, saya hanya sedikit beruntung. Ye Chen Feng sedikit tersenyum dan berkata dengan sikap yang tidak arogan atau rendah hati. Beruntung. Mata Penatu Wahu berbinar dan berkata, Su Ming Wei, saya sangat penasaran. Pertemuan kebetulan seperti apa yang Anda alami dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa Anda memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan ketika Anda hanya leluhur binatang suan kelas 1? Bahkan si Moku bukanlah lawanmu. Maafkan saya Penatu Wahu, ini melibatkan beberapa rahasia saya. Mohon maafkan saya karena merahasiakannya. Ye Chen Feng mengangkat cangkir tehnya dan menyesap teh sebelum perlahan berkata. En. Saat teh hijau tua mengalir ke tubuh Ye Chen Feng, dia sedikit mengernyit. Persepsinya yang kuat mendeteksi racun yang tidak berwarna dan tidak berbau di dalam teh hijau. Su Ming Wei, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Aku sangat tertarik dengan rahasia di tubuhmu. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia memberikannya kepadaku. Selama kamu memberiku rahasia di tubuhmu, aku berjanji untuk memberi Anda sumber daya kultivasi yang tak terbayangkan dan mendukung Anda. Melihat Ye Chen Feng meminum tehnya, senyum tetuahu semakin lebar. Dia mengungkapkan warna aslinya dan berkata dengan rakus. Bagaimana jika aku tidak bersedia? Ye Chen Feng menggunakan jarinya untuk memutar cangkir teh dengan lembut dan menghadapi tatapan membarapena tuahu saat dia bertanya tanpa suka maupun duka. Su Ming Wei, kamu sepertinya tidak memiliki hak untuk memilih. Jika kamu tidak mau, aku hanya dapat mencari jiwamu dan secara paksa mengekstrak rahasia besar darimu. Pena tuahu tidak menyangka Ye Chen Feng akan menolaknya. Wajahnya langsung menjadi gelap saat dia mengancam dengan dingin. Elder Hu, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Ye Chen Feng mengabaikan ancaman tetuahu. Dia mengangkat kepalanya dan minum teh di cangkir teh. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Elder Hu mengungkapkan senyum kejam dan berkata, Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam teh yang kamu minum? Apakah ada racun dalam tehnya? Ye Chen Feng bertanya dengan tenang. Iya, kamu tahu ada racun di dalam teh. Pena tuahu mengangkat alisnya. Dia melihat wajah tegas Ye Chen Feng dan berkata dengan sedikit terkejut. Saya tahu ada racun dalam teh saat saya menyesap pertama kali, kata Ye Chen Feng. Lalu mengapa kamu meminumnya sampai kering? Pena tuahu berkata dengan wajah muram. Dia memiliki firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Karena aku haus, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan nada main-main. Su Ming Wei, apakah kamu tahu konsekuensi dari membuatku marah? Pena tuahu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani dan benar-benar berani menggodanya di depan semua orang. Aura mengerikan yang melonjak dilepaskan dari tubuhnya. Dia mengunci Ye Chen Feng dan berkata dengan suara rendah. Apa, jika kamu ingin bertarung? Aku khawatir kamu bukan lawanku. Ye Chen Feng mengabaikan aura buruk yang dilepaskan oleh tetuahu. Dia berdiri di tempat seperti tombak baja dan berkata dengan nada tirani yang tak tertandingi. Hahaha, Su Ming Wei, menurutku kamu benar-benar naif dan imut. Dengan kekuatan leluhur binatang suan peringkat pertama, kamu masih ingin mengalahkanku. Pena tuahu sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia dengan sombong tertawa dan berkata dengan jijik. Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Mata Ye Chen Feng memancarkan cahaya tajam. Niat membunuh yang mengerikan langsung muncul dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Itu menyebabkan udara di halaman tampak mengeras. Itu sangat menindas sehingga membuat orang tidak bisa bernapas. N Merasa niat membunuh Ye Chen Feng yang terakumulasi dari darah dan tulang, senyum di wajah Pena tuahu langsung membeku. Matanya terbuka lebar dan dia tidak berani percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar mampu melepaskan niat membunuh yang dapat mengganggu pikirannya. Tepat ketika Pena tuahu kaget, Ye Chen Feng bergerak. Dia membawa tekanan yang mencekik saat dia mendekati Pena tuahu. Dia mengepalkan tinjunya ke arah dada tetuahu. Pancaran tinju yang menakutkan membawa rasa penindasan yang tak tertandingi, meninggalkan seberkas cahaya putih yang panjang di udara. Kekuatan mengerikan menyebabkan ekspresi Pena tuahu berubah drastis. Dia buru-buru mengeluarkan staf emas gelap tingkat rendah untuk membela diri. Staf pengangkat surga akhirat. Memegang tongkat emas gelap di tangannya, Pena tuahu meledak dengan kekuatan jiwa terkuatnya. Pancaran cahaya hijau yang tak berujung terpantul dari tongkat emas gelap. Itu seperti pilar yang menopang langit saat bertabrakan dengan kejam dengan tinju Ye Chen Feng. KKK. Dua kekuatan kuat bertabrakan bersama. Staf emas gelap di tangan Pena tuahu tidak dapat menahan serangan Ye Chen Feng dan segera dibengkokkan menjadi bentuk bulan sabit. Sejumlah besar retakan menyebar pada tongkat emas gelap itu. Getaran mengerikan ditransmisikan ke lengan Pena tuahu, menyebabkan dia hampir kehilangan cengkramannya pada tongkat emas gelap. Apa, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan serangan yang begitu mengerikan? Setelah secara pribadi menyaksikan Ye Chen Feng menghancurkan tongkat emas gelap dengan satu pukulan, tetuahu sangat terkejut hingga matanya membelalak. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak, kamu bukan Su Ming Wei. Berpikir bahwa jika Su Ming Wei benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan, dia tidak akan dikenal dan bersedia untuk tinggal di sekte luar. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk menyembunyikan kekuatannya, dan itu adalah dia bukan Su Ming Wei yang asli. Kamu sangat pintar, tapi kamu terlambat menyadarinya. Sudut mulut Ye Chen Feng naik sedikit, memperlihatkan senyum dingin. Seluruh tubuhnya terus meledak dengan kekuatan yang mencengangkan saat dia menyerang penatu wahu seperti gelombang pasang, benar-benar menekannya. Karena halaman tetu wahu ditutupi dengan formasi pembatasan yang kuat, pertempuran sengit Ye Chen Feng dan tetu wahu benar-benar diblokir oleh formasi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Banyak orang tahu bahwa kamu mengikutiku ke halaman ini untuk berkultivasi. Jika sesuatu terjadi padaku, mereka akan menjadi orang pertama yang mencurigai mu. Pada saat itu, sekte dunia bawah yang mendalam pasti akan membunuhmu untuk membalas dendam. Saya, tetapi jika Anda membiarkan saya pergi, saya bersumpah bahwa saya akan menjaga rahasia Anda. Dikelilingi oleh bahaya, penatu wahu yang hanya memiliki kekuatan untuk melawan merasa ketakutan. Dia berteriak keras, ingin menggunakan sekte dunia bawah yang mendalam untuk menekan Ye Chen Feng dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup. Maaf, aku hanya percaya pada orang mati. Ye Chen Feng tetap tidak tergerak. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa aura tetu wahu dalam kekacauan dan dia mundur dalam kekalahan, dia menginjak tanah yang keras dan menggunakan gerakan membunuhnya. Tinju langit matahari hebat. Pola dao api dan api surgawi api hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan berkumpul di tangan kanannya. Dia meledakan cahaya tinju yang merusak seperti matahari merah. Itu meledakan lapisan udara dan menghancurkan pertahanan fisik Penatu Wahu dengan satu pukulan sebelum meledakan tubuhnya. Tidak. Tetuahu meraung putus asa saat seluruh tubuhnya diledakkan oleh Gritsun Skyfire Fish, berubah menjadi daging cincang. Dia meninggal di tempat. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Penatu Wahu, Ye Chen Feng mengambil barang-barangnya dan melepaskan Black Skyfire, membakar semuanya dan menghancurkan semua jejak. Selanjutnya, Ye Chen Feng mengeluarkan mutiara komunikasi Penatu Wahu dan meniru suaranya. Dia memberitahu beberapa tetua sekte luar bahwa dia sedang mengasingkan diri dan dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak mengganggunya. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen Feng dengan damai menyesuaikan auranya di halaman. Ketika malam tiba, dia meninggalkan halaman yang dipenuhi dengan bau darah dan datang ke gunung belakang sekte dunia bawah yang mendalam. Dia sedang bersiap untuk mengkonsumsi buah esensi fana dan buah naga api air untuk menyembuhkan lukanya. 515. Malam itu sunyi dan angin sejuk bertiup. Cahaya bulan yang dingin menyinari hutan, membuat hutan terlihat dalam kegelapan. En, tempat ini lumayan. Lebih tenang. Aku akan makan buah fana dan buah naga air di sini. Ye Chen Feng menyembunyikan kehadirannya dan melakukan perjalanan melalui Neterward Back Mountain dengan kecepatan tinggi selama lebih dari 2 jam. Dia datang ke kedalaman gunung dan menemukan danau yang tenang. Dia pergi ke alang-alang yang subur di samping danau dan mengeluarkan buah fana putih susu yang memancarkan aroma menyegarkan dan menelannya utuh. Setelah menelan buah esensi fana, Ye Chen Feng segera merasakan energi spiritual kental menutupi seluruh tubuhnya, benar-benar menyelimuti meridian lemah yang baru saja dia pulihkan. Buah fana ini memang ajaib. Merasakan perubahan di tubuhnya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia mengeluarkan buah naga air yang dijinakkan oleh Golden Clear Dragon Blood Lion selama lebih dari 100 ribu tahun. Itu adalah buah naga air berkualitas sangat tinggi. Ketika Ye Chen Feng menghilangkan pembatasan formasi di sekitar buah naga aqua, kekuatan air dan api dilepaskan dari buah naga aqua. Itu mengisi kekosongan dan membentuk gumpalan asap hijau samar yang menyerupai naga yang sedang berenang. Bos, spiritualitas dalam buah naga air ini tidak boleh diremehkan. Anda tidak boleh memaksakan diri terlalu keras. Jika tidak, Anda akan menderita reaksi balik dari spiritualitas yang dilepaskan oleh buah naga air dan terluka parah. Chaos Divine Beast muncul di tubuh Ye Chen Feng dan mengingatkannya dengan serius. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Hundun, Lindungi Aku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil diagram Hundred Crystal Trimal Chaos dan menyelimuti dirinya, menyegel ruang di sekelilingnya. Black Sky Fire, perbaiki. Meskipun buah naga air berasal dari domain surga dan penuh dengan energi spiritual, masih ada beberapa kotoran di dalam dagingnya. Ye Chen Feng tidak memakan seluruh buahnya. Sebagai gantinya, dia melepaskan Black Sky Fire untuk memurnikannya, menghilangkan kotoran dan memurnikannya menjadi esensi cair. Mengaum. Sementara Ye Chen Feng sedang memurnikan buah naga api air, raungan naga samar bergema di dalam buah. Samar-samar, Ye Chen Feng tampaknya melihat naga ilahi yang agung melonjak di dalam buah naga api air, menghadap ke semua makhluk hidup, membuat orang ingin menyembahnya. Buah naga api air ini memang merupakan benda spiritual yang dipelihara di domain surga. Hanya energi spiritual yang dipancarkannya sudah cukup untuk membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Ini melampaui rata-rata pelet jiwa tingkat surga. Jika aku benar-benar menyerap itu, aku tidak hanya bisa menyembuhkan lukaku, tapi aku juga bisa meningkatkan kekuatanku. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menghirup energi spiritual yang dilepaskan oleh buah naga api air. Segera, semangatnya terguncang. Di bawah kekuatan penuh api surgawi api hitam, buah naga aku benar-benar meleleh. Kotoran yang dikandungnya juga dibakar menjadi abu oleh api surgawi api hitam. Sekitar enam jam kemudian, buah naga api air berubah menjadi sudah selesai. Ye Chen Feng menghela nafas lega dan meminum seteguk air rahasia surgawi untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Dia mengendalikan api surgawi api hitam untuk membagi cairan roh merah dan biru menjadi sepersepuluh dan menelannya sedikit demi sedikit. Setelah menelan cairan roh murni yang dimurnikan dari buah naga api air, Ye Chen Feng segera merasakan energi roh murni dilepaskan dari tubuhnya. Itu seperti kuda liar yang lolos dari kendalinya dan mengamuk melalui meridiannya. Untungnya, meridian Ye Chen Feng terbungkus oleh energi roh yang lengket dari buah esensi vana. Dia mampu sepenuhnya menahan energi roh kekerasan dari buah naga api air. Primal Chaos Divine Wood tekan. Seni pemakan jiwa sempurnakan. Merasa bahwa energi roh yang dilepaskan oleh buah naga api air di tubuhnya semakin keras, Ye Chen Feng segera mengendalikan kayu ilahi Primal Chaos untuk menekannya. Dia mengendalikan seni pemakan jiwa untuk memperbaikinya dengan cepat, mengisi kembali tubuhnya yang terkuras dan menyembuhkan luka-lukanya. Di bawah nutrisi energi roh buah naga api air, luka Ye Chen Feng perlahan membaik. Potensi tubuhnya yang terkuras dan energi darahnya juga perlahan terisi kembali. Pada hari kelima, Ye Chen Feng telah memurnikan setengah dari energi roh buah naga air api. Luka-lukanya pada dasarnya sembuh, dan kekuatan jiwa yang kuat sekali lagi memenuhi tubuhnya. Aku sudah pulih, akhirnya aku pulih dari cederaku. Merasa bahwa dia akhirnya pulih ke kondisi puncaknya, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia mengungkapkan senyum tipis dan terus menyempurnakan energi roh yang tersisa dari buah naga api air untuk meningkatkan kekuatannya. Saat Ye Chen Feng sedang memurnikan buah naga api air di kedalaman pegunungan roh misterius, dua tamu tak diundang muncul. Salah satunya adalah si Moku, yang menderita kekalahan telak di tangan Ye Chen Feng di gua roh misterius. Dia terluka parah dan kehilangan segalanya. Moku, jangan depresi, kegagalan sesaat bukanlah apa-apa. Aku percaya bahwa dan menjadi orang yang luar biasa. Mengenai Suming Wei itu, kamu tidak perlu khawatir. Jika dia berani menyakitimu, aku pasti akan membuatnya membayar harganya dengan darah. Di samping si Moku, ada seorang wanita mengenakan rok pendek sutra berwarna hijau. Kulitnya sehalus susu, dan kakinya panjang dan lurus. Penampilannya tidak buruk, tapi ada jejak permusuhan di antara alisnya. Kekuatannya dekat dengan leluhur Mystic Beast peringkat 6. Tidak perlu, aku sendiri yang akan membalas dendam ini. Aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhnya sedikit demi sedikit, dan membiarkannya mati perlahan dalam penyesalan. Si Moku pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya, tetapi kepercayaan dirinya telah rusak parah. Dia mengepalkan tinjunya dan bersumpah dengan kejam, tapi aku butuh bantuanmu sekarang. Bantuan apa? Wanita berbaju hijau memandang si Moku dan bertanya dengan lembut. Aku ingin pelet surgawi jiwa biru. Si Moku berkata dengan lembut, dengan blue soul heavenly pelet, aku yakin bahwa aku dapat menembus leluhur binatang Mystic peringkat 5 dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, aku akan dapat menghancurkan bajingan sumingwe itu sampai mati. Pelet surgawi jiwa biru. Wanita berbaju hijau dengan lembut menggigit bibir merahnya yang memikat dan berkata, Oke, paling lambat dalam 10 hari, saya pasti akan menemukan cara untuk membantu Anda menukar pelet surgawi jiwa biru dari sekte dalam. Pelet surgawi jiwa biru adalah pelet roh tingkat surga yang sangat berharga. Tidak banyak dari mereka di seluruh sekte dunia bawah misterius, dan persyaratan pertukaran bahkan lebih keterlaluan. Namun, wanita berbaju hijau yang sangat mencintai Shimoku tetap setuju. Terima kasih, Luluo. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu di masa depan. Shimoku tersenyum dan dengan lembut memeluk wanita berbaju hijau itu ke dalam pelukannya. Kedua tangannya yang besar dengan kasar meraih gaunnya dan membelai punggungnya yang halus dan lembut. Dengan sangat cepat, wanita cantik berbaju hijau dengan mata berair itu terkesiap pelan. Tubuhnya yang panas mendidih seperti ular yang menggeliat di pelukan Shimoku. Sedikit demi sedikit, api di hati Shimoku tersulut. Sama seperti mereka berdua sangat mencintai satu sama lain, berniat menggunakan langit sebagai selimut dan bumi sebagai tempat tidur, raungan naga yang sama-sama terlihat disertai dengan aura yang kuat datang dari kedalaman pegunungan. Suara apa itu? Shimoku mengangkat alisnya dan melihat ke arah kedalaman pegunungan misterius dunia bawah. Matanya bersinar terang, mungkinkah harta karun telah muncul? Moku, jangan berhenti. Ayo lanjutkan. Wanita berbaju hijau dengan mata berkabut membuka sedikit bibir kemerahannya dan menggigit telinga Shimoku. Dia sangat menggoda saat dia memohon. Peluang tidak menunggu orang. Ayo pergi ke sana dan lihat dulu. Jika saya ingat dengan benar, ada danau di gunung di depan. Mungkin memang ada peluang besar di danau itu. Shimoku adalah orang yang sangat ambisius. Dia menekan api di dalam hatinya dan menarik tangannya dari wanita bertubuh panas hijau saat dia menyarankan ini. Kalau begitu, baiklah. Melihat Shimoku telah kehilangan minat, wanita berbaju hijau itu hanya bisa berhenti dan dengan patuh mengikutinya ke danau di gunung. Namun, ketika Shimoku dan wanita berbaju hijau tiba di danau di gunung dan melihat sosok berjalan keluar dari danau, Shimoku tiba-tiba tertegun. Segera setelah itu, gelombang niat membunuh meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. 516. Su Mingwei, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sepertinya kamu telah mendapatkan kesempatan di danau. Shimoku, yang memancarkan niat membunuh yang tajam, menatap marah pada Ye Chen Feng, yang perlahan berjalan keluar dari rawa alang-alang, dan berbicara dengan tatapan membunuh. Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Setelah memurnikan buah naga Aqua, kekuatan jiwa Ye Chen Feng hampir meluap. Dia selangkah lagi untuk menjadi raja binatang penentang kelas 4. Dia mengabaikan tatapan pembunuh Shimoku dan berbicara tanpa emosi. Moku, ayo serang bersama. Dengan kekuatan kita, kita pasti bisa membunuhnya. Saat itu, semua yang ada padanya akan menjadi milik kita. Wanita berpakaian hijau itu mengeluarkan pedang hijau tingkat surga tingkat rendah dan mengirimkan suaranya ke Shimoku. Baiklah, mari kita serang bersama. Memikirkan kembali raungan naga barusan, Shimoku merasa bahwa Ye Chen Feng seharusnya mendapatkan kesempatan besar di danau. Jika dia mendapatkan kesempatan seperti itu, dia bahkan tidak membutuhkan jade Soul Heavenly Pill untuk menerobos ke tingkat kelima dari alam mistik bis Ancestor atau bahkan lebih tinggi. Su Ming Wei, hari ini kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru kita bersama. Aku pasti akan memenggal kepala anjingmu dan mengirimmu ke neraka. Saat dia berbicara, Shimoku mengeluarkan pedang ular roh tingkat rendahnya dan menyerang Ye Chen Feng bersama dengan wanita berpakaian hijau itu. Berdengung. Sejumlah besar cahaya pedang ditembakkan, tumpang tindi dan menelan langit dan bumi. Itu menutup ruang Ye Chen Feng untuk menghindar dan menusuk ke arah tubuhnya. Serangan Shimoku dan wanita berbaju hijau itu sangat tajam. Terutama cahaya pedang dari wanita berbaju hijau, itu dipenuhi dengan aura pedang 100% dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Namun, pertahanan fisik Ye Chen Feng sebanding dengan tingkat surga tingkat tinggi. Menghadapi serangan mereka, dia tidak mengelak dan membiarkan cahaya pedang yang tumpang tindi mengenai tubuhnya. Itu mengenai. Melihat serangannya telah mengenai Ye Chen Feng, Shimoku mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng tidak menghindari serangan mereka. Su Ming Wei, kekayaanmu adalah milikku. Dengan rahasiamu, aku pasti bisa menerobos ke dunia reverse beast king. Mata Shimoku bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia sudah membayangkan bagaimana dia bisa menyiksa Ye Chen Feng dan mendapatkan rahasia besar darinya. Namun, ketika angin pedang yang tajam menghilang, senyum di wajah Shimoku dan wanita berbaju hijau tiba-tiba membeku. Mata mereka melebar, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia tidak terluka? Melihat Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi arogan di wajahnya dan sama sekali tidak terluka, Shimoku dan wanita berbaju hijau tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya bahwa pertahanan tubuh fisik Ye Chen Feng begitu kuat sehingga bisa dengan mudah memblokir serangan mereka. Shimoku, kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan sedikit kekuatan ini? Kata Ye Chen Feng dengan jijik saat dia menatap dingin ke arah Shimoku dan Shimohan, yang wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Moku, Su Mingwei ini telah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Kita bukan tandingannya, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Melihat kekuatan Ye Chen Feng yang menakutkan, wanita berbaju hijau itu menjadi pemalu dan buru-buru menular. Baiklah, ayo pergi. Meskipun dia tidak mau, Shimoku tahu bahwa dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan Ye Chen Feng, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Terus tinggal di sini hanya akan membahayakan dirinya. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Ye Chen Feng mencibir, petir melintas di bawah kakinya, menghalangi mereka berdua. Pou, suara tamparan keras terdengar, telapak tangan kanan Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan kekuatan sejuta pound, mendarat di wajah kanan Simo. Wajah Simo menyerah karena tamparan itu. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan mendarat dengan keras di tanah. Pedang hantu pembantaian 10.000 Melihat Simoku diterbangkan oleh tamparan Ye Chen Feng, wanita berbaju hijau tidak ragu untuk menyalakan kidarahnya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang hijau di tangannya, berubah menjadi pedang cahaya sepanjang 6 meter. Membawa serta membunuh Ki yang mengejutkan, dia menebasnya ke arah Ye Chen Feng. 3 juta jin kekuatan, hancurkan. Ye Chen Feng meraung, dan kekuatan mutiara spiritual di acu poin Shen Men miliknya meledak. Kekuatan 3 juta jin menyembur keluar, berubah menjadi aura tinju yang besar. Dengan sikap arogan yang tak tertahankan, itu dengan kejam menabrak pedang cahaya yang turun. Kaca Pedang cahaya hijau dihancurkan oleh pukulan Ye Chen Feng. Aura tinju yang kuat menghancurkan pedang cahaya, tetapi kekuatannya tidak berkurang. Itu dengan ganas membombardir tubuh wanita berbaju hijau, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Itu menembus pertahanan tubuhnya dan mengirimnya terbang dengan pukulan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Menyaksikan adegan ini, Si Moku merasa seperti berada dalam mimpi. Ketakutan besar muncul di hatinya. Untuk bertahan hidup, dia dengan egois meninggalkan wanita berbaju hijau dan berbalik untuk melarikan diri. Si Moku, bukankah kamu ingin membunuhku? Kenapa kamu lari? Tubuh Ye Chen Feng melintas, dan dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari Si Moku, dia menghalangi jalannya. Su Ming Wei, aku tidak punya permusuhan denganmu. Bisakah kamu melepaskanku? Jika kamu membiarkanku pergi, aku berjanji tidak akan menjadi musuhmu di masa depan. Ketika Si Moku melihat Ye Chen Feng menghalangi jalannya, dia menjadi malu. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Nada suaranya jauh lebih lemah saat dia memohon pada Ye Chen Feng dengan nada memohon. Jika kita bertukar tempat, maukah kau membiarkanku pergi? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, dan dia berbicara tanpa emosi sedikitpun. Moku, aku akan melindungimu. Lari. Sama seperti Si Moku yang tenggelam dalam teror dan tidak tahu harus berbuat apa, wanita berbaju hijau itu mengabaikan lukanya dan dengan cepat bergegas, menghalangi di depan Si Moku. Apakah layak mati untuk orang yang tidak berperasaan seperti itu? Ye Chen Feng dengan lembut bertanya pada wanita berbaju hijau. Wajahnya pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi matanya dipenuhi rasa takut. Huff, kakekku adalah salah satu dari tiga pelindung sekte dunia bawah yang mendalam. Jika kamu berani membunuhku, kakekku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Wanita berbaju hijau mendengus dingin dan memberi peringatan. Kamu tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia pasti akan mati hari ini. Ye Chen Feng mengabaikan ancamannya. Moku, lari! Ketika wanita berbaju hijau melihat bahwa Ye Chen Feng sama sekali tidak peduli dengan latar belakangnya dan bertekad untuk membunuh Si Moku, ekspresinya berubah. Dia berteriak keras dan terus menyerang Ye Chen Feng tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia ingin menahannya. Tapi begitu wanita berbaju hijau menyerang dengan seluruh kekuatannya, mata Si Moku bersinar dengan jejak ketegasan. Dia dengan egois meninggalkannya dan melarikan diri untuk hidupnya. Huh, kuharap kamu bisa membuka matamu di kehidupan selanjutnya. Dia tidak layak kamu gunakan untuk melindunginya. Meskipun wanita berbaju hijau dan tanpa rasa takut telah menggerakkan Ye Chen Feng, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Pancaran jari yang tajam melesat seperti meteor yang melesat melintasi langit dan mendarat di dahi wanita berpakaian hijau itu. Dor! Kepala wanita itu meledak dari jari Ye Chen Feng dan sejumlah besar darah berceceran di tanah. Dia meninggal di tempat. Setelah membunuhnya, tubuh Ye Chen Feng kabur dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang mengejar si Moku yang panik. Hanya dalam waktu tiga napas, Ye Chen Feng menyusulnya. Si Moku, kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Viz Radians dengan kekuatan sejuta paon terbang keluar dan mendarat di punggung si Moku. Mengikuti suara patah tulang, tubuh si Moku ditusuk oleh tinju Ye Chen Feng. Dia dengan menyakitkan jatuh kegenangan darah dan mati. Setelah membunuh si Moku dan si Moku, Ye Chen Feng melepaskan api surgawi hitamnya untuk melelehkan mayat mereka. Setelah menghancurkan mayat-mayat itu, dia segera pergi. 517. Di tengah malam, hanya kicauan serangga yang terdengar. Ling Yu, apakah kamu tidur? Berjalan di malam yang gelap, Ye Chen Feng tiba di ruangan tempat tinggal ikan roh. Dia mengetuk pintu dan memanggil dengan lembut. Mendengar suara Ye Chen Feng, Ling Yu, yang mengkhawatirkan keselamatannya, segera berlari dengan kaki telanjang. Tersilakan dia masuk. Kakak Chen Feng, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku sangat khawatir. Ling Yu menuangkan secangkir air untuk Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Saya telah memulihkan diri di pegunungan Neter selama beberapa hari terakhir. Sekarang, saya telah pulih sepenuhnya. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan keberadaannya dan berkata dengan lembut, Oh benar, Ling Yu, apakah terjadi sesuatu di sekte dunia bawah misterius beberapa hari ini? Mengapa ada begitu banyak lentera dan dekorasi? Sepertinya sangat hidup. Lusa adalah pesta ulang tahun Master Sekte Dunia Bawah Misterius. Pada saat itu, dua tuan dari Dark Underworld County, Illusion Palace dan Sky Silk Womrich, akan mengirimkan ahli mereka untuk memberi selamat kepadanya. Ling Yu berkata dengan lembut. Perjamuan ulang tahun Master Sekte Dunia Bawah Misterius begitu megah. Penggarap memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Mereka tidak terlalu mementingkan hari ulang tahun mereka sebagai manusia. Ye Chen Feng bingung. Ku dengar pesta ulang tahun hanyalah satu aspek. Sepertinya mereka juga mendiskusikan kompetisi Kota Suci Danau Naga. Status Ling Yu di Sekte Dunia Bawah Misterius sangat rendah. Dia hanya tahu tentang berita ini ketika dia melakukan pekerjaan serabutan. Namun, dia tidak tahu banyak tentang itu. Kompetisi Kota Suci Danau Naga. Mata Ye Chen Feng berbinar. Dia memiliki jejak minat. Ling Yu, ramuan spiritual berusia lima ribu tahun ini untukmu. Berkultivasi dengan baik. Aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari. Ye Chen Feng meninggalkan lima ramuan spiritual berharga ribuan tahun untuk Ling Yu dan meninggalkan rumah batunya. Dia langsung pergi ke Sekte Dalam untuk menanyakan tentang kompetisi Kota Suci Danau Naga. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ye Chen Feng di Sekte Dalam Sekte Dunia bawah misterius dan tidak mengenal siapapun, dia masih menggunakan lebih dari 100 kristal jiwa kelas menengah untuk menanyakan tentang kompetisi Kota Suci Danau Naga. Kompetisi di Kota Suci Danau Naga Benua Barat sama dengan kompetisi di Kota Langit Kuno Domain Roh Utara. Itu adalah kompetisi seni bela diri tingkat tertinggi di setiap benua. Hampir semua kekuatan di benua barat akan mengirim murid jenius mereka untuk berpartisipasi. Ada juga rahasia besar yang tersembunyi di Kota Suci Abis Naga dan itu adalah Abis Naga yang misterius. Legenda mengatakan bahwa Dragon Abis adalah sarang naga dan naga ilahi pernah muncul di dalamnya. Namun, tidak ada yang tahu apakah legenda itu benar karena Dragon Abis belum muncul selama lebih dari 100 ribu tahun dan tidak ada yang pernah memasuki bagian terdalam dari Dragon Abis. Mo Feng Yun, kamu membuat Gunung Es Azure bersekongkol melawan Istana Surgawi Kuno di Kota Langit Kuno wilayah spiritual utaraku, mengganggu tatanan wilayah spiritual utaraku. Haruskah aku juga memberimu hadiah besar? Bibir Ye Chen Feng meringkuk menjadi senyuman dingin ketika dia menemukan kebenaran dari Kota Suci Longyuan. Dia sangat tertarik dengan kompetisi seni bela diri Kota Suci Longyuan yang akan datang. Namun, untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Kota Suci Longyuan, Ye Chen Feng harus mendapatkan identitas. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng memutuskan untuk tinggal di Sekte Dunia Bawah yang mendalam untuk sementara waktu dan menemukan cara untuk mendapatkan kualifikasi untuk mewakili Sekte Dunia Bawah yang mendalam di kompetisi seni bela diri Kota Suci Longyuan. Setelah membuat keputusannya, Ye Chen Feng menemukan penatua yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari Sekte Dalam dan memberinya tanda identitas Sekte Dalam. Setelah menerima beberapa sumber daya kultifasi, dia ditugaskan ke halaman kultifasi terpencil. Setelah tiba di halaman kultifasinya sendiri, Ye Chen Feng segera memilih untuk mengasingkan diri. Meskipun Ye Chen Feng hanya satu langkah lagi dari menerobos ke alam Raja Binatang Penentang Peringkat 4, dia telah menggunakan semua harta asal kelas atas. Akan sulit baginya untuk mengambil langkah terakhir dan menerobos ke alam berikutnya dalam waktu singkat. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng memutuskan untuk menggunakan waktu yang terbatas untuk mengembangkan jurus kelima dari tujuh pedang penghakiman. Dia ingin lebih meningkatkan kekuatan serangannya dan mempersiapkan kompetisi seni bela diri kota Suci Longyuan. Tujuh pedang penghakiman adalah keterampilan dao kelas menengah yang telah diturunkan di suku roh selama ratusan juta tahun. Persyaratan untuk mengolahnya sangat tinggi. Namun, kekuatan Ye Chen Feng sebanding dengan seorang kaisar. Itu cukup baginya untuk mengembangkan jurus kelima dari tujuh pedang penghakiman, Kutukan Surga. Dengan bantuan otak pemakan dewa, pemahaman Ye Chen Feng tentang langkah kelima dari tujuh pedang penghakiman semakin dalam. Setelah malam deduksi, Ye Chen Feng memiliki pemahaman dasar tentang lintasan serangan Heaven's Bain dan titik ledakan kekuatan. Namun, jika dia ingin sepenuhnya melepaskan serangan Heaven's Bain, dia masih perlu menguasainya di dunia nyata dan mengolahnya dengan baik. Suara mendesing. Tubuh Ye Chen Feng sedikit berkedip. Seperti hantu, dia meninggalkan sekte dunia bawah misterius dan tiba di pegunungan dunia bawah misterius lagi. Dia menemukan lembah terpencil dan bersembunyi di dalamnya untuk mengembangkan jurus kelima dari tujuh pedang penghakiman, kutukan surga. Meskipun Ye Chen Feng telah meletakkan puluhan ribu pola susunan di lembah dan menyegel seluruh lembah, kekuatan serangan Heaven's Bain terlalu menakutkan. Kekuatan Heaven's Bain terus-menerus menghancurkan pola susunan di lembah, menyebabkan seluruh lembah bergetar hebat. Ye Chen Feng berkultivasi dari fajar hingga malam. Pemahamannya tentang langkah kelima dari tujuh pedang penghakiman semakin dalam. Dia semakin nyaman dengan itu. Pola surga dao, pola pedang dao, pola guntur dao, dan pola dao api, sekering. Merasa bahwa dia telah memahami esensi sebenarnya dari pedang penghancur langit, Ye Chen Feng segera menggabungkan empat niat dao ofensif besar yang telah dia pahami ke dalam persenjataan penguasa. Pedang yang mengejutkan melonjak ke langit, langsung merobek kubah surga. Tujuh pedang penghakiman, kutukan surga. Saat pedang menebas, kekuatan destruktif yang tak terbatas dari Heaven's Bain merobek lautan awan di langit dan merobek cakrawala. Cakrawala berada dalam kekacauan. Sejauh mata memandang, langit tampak benar-benar terkoyak oleh pedang ini. Retakan spasial yang menakutkan meluas hingga ribuan kaki. Untuk sesaat, langit berubah warna, guntur meraung, dan kekuatan dewa mengguncang langit. Sama seperti Ye Chen Feng meletus dengan empat wawasan dao ofensifnya yang hebat dan menebas serangan pedang penghancur langit yang menghancurkan langit, di lembah gunung di belakang sekte dunia bawah yang mendalam yang memiliki pemandangan indah yang seperti musim semi sepanjang tahun dan tampak seperti surga, amrut bertabur bunga yang menguraikan sosoknya yang menggerahkan mempesona dan bergerak. Bibirnya yang seksi dan montok mengungkapkan segudang ekspresi genit setiap saat. Dia tiba-tiba membuka matanya yang menawan dan mengungkapkan ekspresi kaget. Mem, apa yang terjadi di pegunungan dunia bawah misterius? Siapa yang mendobrak gunung belakang sekte dunia bawah misteriusku? Wanita cantik itu mengerutkan kening saat dia melihat kekejauhan. Dia samar-samar bisa melihat celah spasial kecil di cakrawala yang tak terbatas. Wanita ini, yang memancarkan pesona dewasa dan tampak seperti buah persik, adalah master sekte dari sekte dunia bawah misterius, Sui Yuruo, Raja Binatang Pembangkang Kelas 5. Desir Merasakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di pegunungan dunia bawah misterius, tubuh Sui Yuruo berkelebat saat dia memanggil sayap jiwanya dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, ketika dia tiba di lembah tempat Ye Chen Feng mengolah jurus kelima dari tujuh pedang penghakiman, dia hanya bisa melihat bekas luka pedang menyilang yang ditinggalkan oleh pedang. Dia tidak bisa menemukan jejak Ye Chen Feng. Yuruo, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang tadi ada di sini? Saat Sui Yuruo melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mencari petunjuk di lembah, seorang wanita tua menawan dengan rambut agak putih muncul dan bertanya dengan suara rendah. Dia mengenakan jubah tau dengan pola phoenix di atasnya, dan rambutnya agak putih. Wanita tua dalam jubah bermotif phoenix ini adalah master Sui Yuruo, master sekte sebelumnya dari sekte dunia bawah misterius, Sui Honghen, Raja Binatang Penentang Kelas 5. Tuan, saya datang terlambat dan tidak menemukan orang itu. Namun, menilai dari kekuatan menakutkan yang tertinggal di celah spasial, kekuatan serangan orang itu sangat menakutkan. Saya khawatir orang itu setingkat kaisar, kata Sui Yuruo dengan nada serius. Seorang kaisar, ekspresi Sui Honghen berubah saat dia berbisik, mengapa seorang kaisar muncul di sekte dunia bawah misteriusku. Mungkin orang itu baru saja lewat dan kebetulan berkultifasi di wilayah sekte dunia bawah misteriusku, kata Sui Yuruo dengan lembut. Huh, kuharap begitu. Sui Honghen menghela nafas pelan saat wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Karena mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun, Sui Yuruo dan Sui Honghen, yang khawatir, pergi bersama. 518. Pagi-pagi sekali, kabut terbawa angin di sekte Suanming. Sekte Suanming didekorasi dengan lentera dan spanduk berwarna, membuatnya terlihat seperti negeri dongeng. Penguasa istana penghancur ilusi istana ada di sini untuk memberi selamat padamu. Sebuah suara renyah memecah kesunyian. Beberapa hewan surgawi besar mengepakkan sayap besar mereka, menimbulkan badai saat mereka terbang ke sekte Suanming. Haha, sekte Lord Sui, selamat. Penguasa istana penghancur ilusi istana, Sangguan Hong, yang mengenakan setelan seni bela diri emas gelap, melompat dari binatang surgawi yang terbang dan berjalan ke Sui Yuruo. Dia tertawa dan memberi selamat padanya. Terima kasih, Tuan Sekte Sangguan. Semuanya, silakan masuk. Sui Yuruo, yang mengenakan congsam merah cerah bersulam pola phoenix, yang menguraikan tubuhnya yang montok dan dewasa, memancarkan pesona yang menawan. Dia mengerutkan bibirnya dan menjawab sambil tersenyum. Kemudian, dia secara pribadi memimpin Sangguan Hong dan yang lainnya Kaola Suanming, yang digantung dengan Sutra Merah Cerah. Tidak lama setelah istana penghancur ilusi tiba, salah satu dari tiga penguasa Kabupaten Suanming, Tuan Sekte Citiansui, juga datang dengan ahli jenius sekte untuk memberi selamat kepada mereka. Selamat, Tuan Sekte Sangguan. Dilihat dari auramu, aku khawatir kamu akan dapat menerobos ke alam raja binatang terbalik kelas enam dalam beberapa tahun. Citiansui, penguasa Sekte Punggung Ulat Sutra Langit, yang mengenakan setelan seni bela diri berwarna coklat, memiliki tubuh kurus, rambut hitam panjang, dan janggut hitam di sekitar mulutnya. Dia memberikan perasaan yang tidak terkendali. Sekte Lorci, kamu menyanjungku. Auramu jauh lebih tebal dariku. Kurasa kamu akan dapat mengambil langkah sulit itu sebelum aku. Sui Yuruo mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia kemudian memimpin bukit Ulat Sutra Kaola Suanming. Setelah kedatangan Ahli Illusion Destroyer Palace dan Sky Seal Kuomrich, beberapa sekte kelas 4 dan kelas 5 di Kabupaten Suanming juga datang dengan hadiah yang murah hati. Segera, seluruh sekte Suanming menjadi sangat hidup. Mendengar ucapan selamat tersebut, Sui Yuruo sama sekali tidak merasa senang. Martial Emperor yang misterius itu seperti duri di hati Sui Yuruo. Dia penuh kecemasan dan kekhawatiran, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Wow, begitu banyak tembakan besar datang hari ini. Lihat? Pemuda yang mengenakan setelan seni bela diri biru langit dan memegang pedang panjang kulit ular itu adalah Sangguan Hawkin, jenius nomor 1 dari Illusion Destroyer Palace yang dikenal sebagai salah satu dari tiga pahlawan Black Abyss County bersama dengan kami. Kakak senior, dia sudah mencapai tingkat kedua dari Bisking. Dia adalah Sangguan Hawkin. Dia sangat tampan. Aku ingin tahu gadis seperti apa yang pantas untuknya. Meskipun Sangguan Hawkin kuat, saya pikir jenius nomor 1 dari punggung ulat sutra surgawi, Si Yun, lebih kuat. Saya mendengar bahwa Si Yun selangkah lagi untuk menjadi Raja Binatang Buas tingkat kedua. Dia pernah membunuh Raja Binatang Buas tingkat keempat. Apakah ini nyata? Raja Binatang Penentang Tingkat 2 membunuh Raja Binatang Penentang Tingkat 4. Seberapa menakutkan bakat Si Yun? Kekuatan jenius yang tiada taranya bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Aku ingin tahu apakah akan ada kompetisi antara jenius top di pesta ulang tahun pemimpin sekte. Menurut latihan sebelumnya, pasti akan ada kompetisi. Saya harap kakak tertua akan dapat menunjukkan penghinaan terhadap semua pahlawan dan memperkuat prestise sekte dunia bawah yang mendalam. Murid sekte dalam berkumpul di luar sekte dunia bawah misterius. Mereka memandang para jenius teratas dari berbagai kekuatan dan saling berbisik. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan kerinduan. Kompetisi Perjamuan Ulang Tahun Ye Chen Feng, yang berdiri di sudut yang tidak mencolok bersama Ling Yu, mendengar diskusi para murid. Alisnya naik sedikit, dan dia tersenyum. Saat para ahli dari berbagai pasukan tiba, Perjamuan dimulai. Selama perjamuan, Sui Yu Ruo, Sang Guan Hong, dan Chi Tian Sui terus berkomunikasi melalui transmisi suara. Mereka sedang mendiskusikan kompetisi seni bela diri yang akan segera dimulai. Setelah tiga putaran minum, suasana jamuan mencapai puncaknya. Persaingan antara para jenius dari berbagai kekuatan dimulai. Untuk mempromosikan fondasi sekte mereka dan menampilkan kekuatan mereka, para jenius dari berbagai kekuatan naik untuk bersaing. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka dan bertarung dengan sengit, memenangkan sorakan dari seluruh aula. Jiang Usong dari Sea River Palace menang. Seorang pemuda jangkung dan lurus mengenakan setelan seni bela diri biru tua dan memegang tombak perak dengan satu kaki di alam Rivers Bisking mengalahkan lawannya dengan keuntungan luar biasa dan memenangkan pertempuran. Betapa kuatnya, Jiang Usong ini benar-benar memenangkan lima putaran berturut-turut. Tampaknya selain jenius teratas dari tiga sekte besar, tidak ada orang lain yang cocok untuknya. Itu benar. Melihat betapa santainya Jiang Usong, dia mungkin masih memiliki kekuatan yang tersisa. Dengan bakat yang dia tunjukkan, dia pasti akan menerobos ke alam Raja Binatang Menentang. Istana Sungai Laut akan bangga sekarang. Melihat senyum arogan di wajah Jiang Usong, keajaiban teratas dari tiga sekte utama tidak peduli sama sekali. Keajaiban nomor satu dari sekte dunia bawah misterius, Sui Mo Sang, memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia menyesap teh dan berkata kepada pemuda di sampingnya, yang tinggi dan kokoh serta memiliki otot yang eksplosif, Ziki, kamu akan mewakili sekte dunia bawah misterius untuk bertemu dengan keajaiban dari sekte utama. Ya, kakak magang senior. Tria kekar itu memegang sepasang palu besar yang beratnya setidaknya 5.000 kg. Dengan satu lompatan, dia melintasi 100 meter dan mendarat di panggung bela diri seperti gunung yang bergerak. Lihat, murid jenius sekte dunia bawah misterius telah tiba. Jing Ziki, dia peringkat ketiga di sekte dunia bawah misterius. Ku dengar bakatnya luar biasa. Dia pernah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh raja binatang penentang peringkat pertama. Jenius lain dengan kemampuan membunuh musuh di atas levelnya. Aku ingin tahu apakah Jiang Wusong dapat memblokir serangan Jing Ziki. Melihat Jing Ziki memasuki arena, arena yang bising itu tiba-tiba meledak, dan suasananya sangat antusias. Jika kamu bisa memblokir tiga paluku, itu akan dihitung sebagai kemenanganmu. Jing Ziki berkata dengan dominan sambil mengangkat palu beratnya tinggi-tinggi dan menunjuk ke arah Jiang Wusong, yang baru saja memenangkan tiga pertandingan berturut-turut. Begitu suara Jing Ziki turun, itu menimbulkan ribuan riak dan menimbulkan kegemparan. Itu terutama berlaku untuk tuan istana sungai laut. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Baiklah, aku harap kamu tidak akan menyesali ini. Jiang Wusong yang arogan sangat marah. Seekor kalajengking besar muncul di tubuhnya, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Balikan sungai dan laut. Jiang Wusong meraung, menuangkan kekuatan jiwanya ke tombak perak di tangannya. Itu berubah menjadi naga banjir perak, mengaung seperti laut saat menyerang Jing Ziki. Merusak. Menghadapi tombak menakutkan Jiang Wusong, Jing Ziki tidak mengelak. Gelombang suara yang kuat meletus dari mulutnya, dan kekuatannya terus meningkat. Segera, itu mencapai kekuatan sejuta kilogram. Pada saat yang sama, dia menghancurkan dengan palu beratnya. Dor, dor. Setelah dipukul oleh dua palu berat Jing Ziki, tombak membalik laut dan sungai milik Jiang Wusong patah. Kekuatan yang kuat melewati tombak perak dan ke lengan Jiang Wusong, menyebabkan lengannya mati rasa. Darah di tubuhnya bergolak hebat, dan seluruh tubuhnya didorong ke belakang. Ini sudah berakhir. Setelah memaksa kembali Jing Ziki, Jing Ziki melanjutkan dengan serangan lainnya. Tubuhnya seperti meteor saat dia menabrak Jiang Wusong. Ledakan. Tubuh Jiang Wusong bergetar. Tombak peraknya diterbangkan oleh serangan habis-habisan Jing Ziki. Adapun dia, dia dikirim terbang keluar dari panggung bela diri. Dua gerakan. Jiang Wusong yang baru saja memenangkan lima putaran berturut-turut dikalahkan oleh Jing Ziki dalam dua gerakan. Kejeniusan dari tiga sekte besar benar-benar menakutkan. Menyaksikan adegan ini, hampir semua jenius sekte peringkat empat dan peringkat lima terkejut dan berseru kaget. Siapa lagi yang ingin bertarung? Jing Ziki mengangkat palu sepuluh ribu ponnya tinggi-tinggi di udara dan melihat sekeliling, dengan arogan memanggil dengan sikap lalim. Huff, sungguh orang yang kasar. Mengenakan jubah ungu, mata Ziyun setengah tertutup. Dia memberikan perasaan yang tak terduga. Dia mencibir dan mengungkapkan jejak ejekan. Melihat ekspresi menghina Ziyun, seorang wanita cantik dengan sosok penuh, kulit putih, dan mengenakan setelan seni bela diri hijau tua perlahan berdiri. Seperti kupu-kupu hijau, dia terbang melintasi langit dan mendarat di depan Jing Ziki. 519 Hehehe, kakak Ziki, kenapa kamu tidak membiarkanku bertukar beberapa gerakan denganmu? Gadis cantik berbaju hijau itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia memandang Jing Ziki, yang satu kepala lebih tinggi darinya, dan berbicara dengan suara yang menyenangkan. Oke, kalau begitu biarkan aku merasakan kemampuan Heavenly Silkwam Ridge. Meskipun wanita berpakaian hijau di depannya tampak tidak berbahaya, Jing Ziki merasakan bahaya yang kuat dari tubuhnya. Dia menyingkirkan rasa jijiknya, dan wajahnya menunjukkan jejak ekspresi yang bermartabat. Kakak senior Hua Yue, lakukan yang terbaik. Kakak senior Hua Yue, menang pasti. Melihat gadis berbaju hijau di atas panggung, murid-murid Heavenly Silkwam Ridge semua bersemangat dan berteriak sekuat tenaga. Para murid dari sekte dunia bawah yang mendalam juga bersorak untuk Jing Ziki. Sorakan mereka bercampur dengan kebisingan dan bergema di udara, menciptakan suara yang memekatkan telinga. Kakak Ziki, hati-hati. Hua Yue mengingatkannya, sepasang sarung tangan surga tingkat rendah yang terbuat dari sutra S muncul di tangannya. Tekanan fisik yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. En. Merasakan kekuatan mengejutkan dari tubuh Hua Yue, Jing Ziki mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dari aura yang dipancarkan Hua Yue, dia merasa bahwa kekuatan fisik Hua Yue telah melampaui dirinya. Ini membuatnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar. Tubuh Hua Yue berubah menjadi bayangan dan mendekati Jing Ziki. Dia mengirimkan delapan pukulan yang memancarkan jejak kidingin di tubuhnya yang kuat. Jing Ziki segera bereaksi terhadap delapan pukulan kidingin dari Hua Yue. Dia menggunakan palu beratnya untuk menerimanya. Bang, bang, bang. Ketika dua serangan kuat itu bertabrakan, sejumlah besar energi halo melonjak di udara. Hua Yue terlihat mungil, tapi kekuatan fisiknya tidak lebih lemah dari Jing Ziki. Selain itu, pukulan kidingin yang baru saja dia kirim adalah salah satu gerakan pembunuhannya. Mereka sangat merusak. Dalam bentrokan langsung, Hua Yue memiliki keunggulan tertentu dan mampu sedikit menahan serangan Jing Ziki. Setelah serangkaian serangan sengit, Hua Yue melanjutkan dengan serangan lainnya. Pukulannya menjadi semakin kuat dan mendominasi. Dia benar-benar menekan serangan Jing Ziki dan memaksanya mundur. Iya, kekuatan garis keturunan. Master Sekteci, jika saya tidak salah, Hua Yue seharusnya memiliki garis keturunan yang bermutasi. Melihat serangan Jing Ziki benar-benar ditekan, Sui Yuruo mengungkapkan ekspresi muram. Dia melirik Citi An Sui, yang tersenyum di sampingnya, dan bertanya dengan suara rendah. Patriark Sui, kamu benar. Hua Yue memiliki darah keras surgawi. Meskipun dia hanya setengah langkah bisking, kekuatannya sebanding dengan bisking tingkat kedua. Citi An Sui menganggup dan berkata dengan bangga. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Lengan Jing Ziki mati rasa karena serangan ganas Hua Yue. Melihat bahwa dia telah mundur ke tepi arena, Jing Ziki menggertakkan giginya dan menyatu dengan makhluk spiritualnya secara maksimal, merangsang potensi terkuatnya, mencoba membalikkan keadaan. Lima Gaya Ulat Sutra Surgawi Sementara Jing Ziki bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, Hua Yue dengan cepat melepaskan keahlian surgawi pamungkas punggung ulat sutra yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Lima bayangan ulat sutra emas muncul di sekitar tubuhnya, berubah menjadi lima lampu kepalan mengejutkan yang merobek ruang. Dengan serangkaian ledakan, mereka menyerang ke arah palu Jing Ziki. Tidak baik. Saat Hua Yue melepaskan gerakan lima ulat sutra surgawi, Jing Ziki mencium bau bahaya yang kental, dan wajahnya berubah secara drastis. Ledakan, 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 lima ledakan terdengar, dan Jing Ziki memuntahkan darah. Tubuhnya gemetar saat ia dikirim terbang. Pada saat ini, Jing Ziki merasa seolah lima gunung telah menabrak tubuhnya dengan cepat. Dia tidak bisa bertahan lagi, dan pertahanan tubuhnya hancur. Dia jatuh dari arena dan kalah dalam pertandingan. Sangat kuat. Para jenius dari tiga sekte besar memang tidak setingkat dengan kita. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Sepertinya murid pribadi pertama dan kedua dari sekte dunia bawah mistik akan memasuki arena. Jika mereka tidak bisa menekan semua orang, sekte dunia bawah mistik akan kehilangan muka kali ini. Biarkan aku berurusan dengannya. Murid pribadi kedua dari sekte dunia bawah mistik, Cao Yun, sedang memegang pedang pertempuran berpola naga. Rambut emasnya berkibar tertiup angin, dan dia adalah raja binatang tingkat pertama. Cao Yun, Hua Yue itu tidak sederhana. Ingatlah untuk tidak meremehkannya, atau kamu akan kalah. Murid pribadi pertama dari sekte dunia bawah mistik, Sui Mo Sang, mengirimkan pesan dengan ekspresi serius. Dia merasakan sedikit tekanan dari situasi hari ini. Jangan khawatir, kakak pertama. Aku pasti akan mengalahkannya. Setelah berbicara, Cao Yun memanggil sayap jiwanya dan terbang ke udara, pamer. Dia mendarat di arena. Kakak Cao Yun, saat kita bertarung nanti, kamu harus bersikap lunak padaku. Hua Yue mengedipkan matanya yang besar ke arah Cao Yun, memperlihatkan dua lesung pipi yang lucu saat dia berbicara dengan ekspresi santai. Potong omong kosong. Makan pedangku. Cao Yun tidak bersikap lunak padanya. Dia memegang sabar pertempuran bermotif naga dan menebas Hua Yue. Aura pedang yang menakutkan langsung membelah udara, dan itu menyelaukan. Mengaum. Raungan binatang yang menakutkan datang dari tubuh Hua Yue. Dia mengaktifkan garis keturunan binatang spiritualnya, dan tubuhnya yang halus terbang ke udara dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Dia menghadapi cahaya pedang bermotif naga secara langsung di udara. Kaca. Tubuh Hua Yue meletus dengan kekuatan yang mengejutkan dan menghancurkan cahaya pedang berpola naga. Selanjutnya, dia menggunakan gerakan lima ulat sutra dan meninju Cao Yun lima kali di udara. Aura tinju yang menakutkan membuat ekspresi Cao Yun sedikit berubah, dan dia tidak punya pilihan selain menghindar. Pola es dao. Saat Cao Yun mengelak, Hua Yue dengan cepat mendarat di tanah dan menggunakan gerakan membunuhnya. Pola dao es yang sangat tajam terbang keluar dari tubuhnya dan menyerang Cao Yun dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Puff. Pertahanan Cao Yun dihancurkan oleh pola es dao, dan dia memuntahkan setegup darah. Setengah dari tubuhnya membeku, dan dia langsung jatuh dari arena dan kalah dalam pertarungan. Pola es dao. Ekspresi Sui Yu Ruo menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Hua Yue begitu menakutkan. Tidak hanya dia memiliki garis keturunan varian, tetapi kekuatan fisiknya juga sebanding dengan raja binatang penentang peringkat kedua. Dia bahkan memahami pola es dao. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior kedua juga kalah. Kapan punggungan ulat sutra menjadi begitu kuat? Kita hanya bisa mengandalkan kakak senior pertama. Kuharap dia bisa membalikkan keadaan dan menekan ilusion Destroyer Palace dan para jenius Sky Silk Womrich. Jika tidak, reputasi sekte dunia bawah stigian kita akan hancur. Murid sekte dunia bawah stigian tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka seperti ayam jantan yang kalah, lesu dan putus asa. Mosang, terserah kamu. Kamu hanya bisa menang, bukan kalah. Sui Yuruo menarik nafas dalam-dalam dan mengirimkan pesan kepada muridnya yang paling membanggakan, jenius nomor satu sekte dunia bawah stigian dan raja binatang penentang peringkat kedua, Sui Mosang. Dia memberinya perintah kematian. Iya. Sui Mosang menganggup dan melompat ke arena. Dia memandang Hua Yue, yang telah mengalahkan dua orang jenius dari sekte dunia bawah stigian berturut-turut. Junior sister, jika kamu lelah, kenapa kamu tidak bertukar tempat denganku? Jenius nomor satu The Heavenly Silk Womrich, Ziyun, yang juga merupakan raja binatang penentang peringkat kedua, memandang Sui Mosang dengan niat bertarung yang tinggi. Tidak perlu, aku ingin bermain sedikit lagi. Hua Yue menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa rasa takut. Mainkan, aku akan membuatmu membayar kata itu. Kata Sui Mosang dengan ekspresi muram. Api membakar di dalam hatinya, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat seperti gunung yang menekan tubuh halus Hua Yue. Berdengung. Terdengar suara pedang yang menusuk telinga. Sui Mosang, yang auranya telah melonjak hingga batasnya, memegang pedang surga artefak surga tingkat rendah dan melancarkan serangan sengit ke Hua Yue. Serangan seperti gelombang semakin kuat dan kuat, mencoba menekan Hua Yue. Menghadapi serangan sengit Sui Mosang, Hua Yue tidak mundur. Sebaliknya, dia mengaktifkan garis keturunan binatang spiritualnya dan berusaha sekuat tenaga. Untuk sesaat, seluruh arena dipenuhi dengan lampu pedang dan kekuatan tinju. Ada ledakan terus-menerus di udara. Tidak mungkin. Kakak tertua sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Unggung ulat surgawi sangat kuat. Ini buruk. Jika situasi ini berlanjut, bahkan jika kakak senior sulung menang, dia tidak akan mampu menahan pertempuran yang lebih berbahaya nanti. Melihat perubahan situasi, para murid sekte dunia bawah Stigian benar-benar kecewa dengan kekuatan Hua Yue. Pola Dao Tipe Pedang Setelah serangan tanpa hentinya gagal, Sui Mosang menggunakan jurus pamungkasnya. Pola Dao Tipe Pedang terbang seperti sambaran petir dan melesat ke arah Hua Yue. Pola Dao Tipe S Saat Sui Mosang menggunakan niat Dao-nya, Hua Yue tidak menyerah dan juga menggunakan niat Dao-nya untuk menyerang. Untuk sesaat, pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Mereka menggunakan semua jenis teknik, yang membuat banyak murid jenius kelas 4 dan kelas 5 berseru kegirangan. Di sisi lain, sisi sekte dunia bawah Stigian begitu sunyi hingga sedikit menyesakkan. Perkembangan situasi benar-benar di luar harapan mereka. Unggung ulat sutra surgawi telah mencuri perhatian. Bang! Keduanya bertarung sengit selama lebih dari satu jam. Sui Mosang akhirnya memanfaatkan kesempatan itu ketika Hua Yue sangat kelelahan dan reaksinya lambat. Dia menerobos pertahanannya dan mengalahkannya. Meskipun Hua Yue kalah dalam pertempuran pada akhirnya, Sui Mosang, yang sangat kelelahan, tidak dapat menahan pertempuran berikutnya. Ini menempatkan sekte dunia bawah Stigian dalam posisi canggung. 520 Nyonya sekte Sui, Sui Mosang sangat kelelahan. Saya khawatir dia tidak akan mampu menghidupi dirinya sendiri selama sisa kompetisi. Apakah ada murid lain dari sekte dunia bawah misterius? Jika tidak, mari kita akhiri kompetisi di sini. Petik 2 Chitian Sui, yang dipenuhi rasa bangga, menyesap teh hijau dan menatap Sui Yuo, yang mengerutkan kening dengan ekspresi muram. N. Wajah Sui Yuo menjadi lebih jelek ketika dia mendengar saran Chitian Sui. Jika dia menyerah dalam persaingan, itu pasti akan mempengaruhi reputasi sekte dunia bawah misterius. Dia juga akan menjadi bahan tertawaan semua kekuatan besar di masa depan. Namun, jika dia membiarkan Sui Mosang melanjutkan, hasilnya akan sama. Dengan kondisi Sui Mosang saat ini, dia jelas bukan tandingan Sangguan Hawkin, murid tertua dari Illusion Destroyer Palace, dan Xi Yun, murid tertua dari Sky Silk Wom Ridge. Begitu dia terluka para selama kompetisi, itu mungkin mempengaruhi penampilannya di kompetisi seni bela diri kota suci naga abis. Memikirkan hal ini, Sui Yuo menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya dan memutuskan untuk mengakhiri kompetisi terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, suara yang dalam memecahkan suasana yang menyesatkan dan bergema di arena. Nyonya sekte, mengapa saya tidak mencobanya? Saat dia berbicara, seorang pria jangkung dan lurus yang mengenakan setelan seni bela diri putih keluar dari kerumunan, memancarkan aura percaya diri. Dengan lompatan, dia mendarat dengan anggun di lapangan seni bela diri. Murid berpakaian putih ini tidak lain adalah Ye Chen Feng, yang mengendalikan pola dao ilusi dan telah berubah menjadi penampilan Su Ming Wei. Jika dia bisa menunjukkan kehebatannya dalam kompetisi ulang tahun ini dan membalikkan keadaan, memulihkan reputasi sekte dunia bawah misterius, dia pasti akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan mendapatkan hak untuk mewakili sekte dunia bawah misterius di kota suci naga abis seni bela diri kompetisi. Su Ming Wei, berhentilah bermain-main. Keluar dari arena sekarang. Seorang tetua sekte luar dari sekte dunia bawah misterius memarahi dengan keras ketika dia melihat Su Ming Wei dengan ceroboh berpartisipasi dalam kompetisi. Wajahnya berubah murung seketika. Jika Su Ming Wei dikalahkan oleh murid-murid dari dua kekuatan utama dalam satu gerakan, sekte dunia bawah misterius pasti akan menjadi bahan tertawaan semua kekuatan utama. Ini adalah hasil yang tidak ingin mereka lihat. Pada saat ini, banyak tetua dari sekte dunia bawah misterius berharap mereka bisa menamparkan Su Ming Wei untuk mencegahnya mempermalukan dirinya sendiri. Haha, keberanian junior ini patut diacungi jempol. Keberaniannya sendiri jauh lebih baik dari yang lain. Meskipun hubungan antara istana ilusi dan sekte dunia bawah yang mendalam tampak harmonis, mereka sebenarnya diam-diam bersaing satu sama lain. Master istana ilusi tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk menyerang sekte dunia bawah yang mendalam dan tertawa terbahak-bahak. Sangguantu, pergi dan tandinglah dengan saudara muda ini. Iya, Master Sekte. Meskipun Sangguantu sangat enggan, dia masih berdiri dan memanggil sayap jiwanya yang memancarkan cahaya merah redup. Dia perlahan terbang ke arena. Sekte binatang mistik tingkat satu versus raja binatang penentang tingkat satu. Melihat perbedaan kekuatan yang begitu besar, banyak orang dapat mengatakan bahwa istana ilusi dengan sengaja mempermalukan sekte dunia bawah mistik dan membuat mereka kehilangan muka. Grand Elder, siapa murid berpakaian putih itu? Sui Yuruo bertanya pada tetua pertama, yang berada di sampingnya, melalui transmisi suara. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya. Murid itu sepertinya bernama Su Ming Wei. Dia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi murid luar belum lama ini. Dia baru saja memasuki kompetisi murid dalam belum lama ini. The Great Elder, yang ekspresinya juga jelek, mengirimkan pesan ke Su Ming Wei. Setelah perjamuan ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Niat membunuh melintas di mata Sui Yuruo saat dia berkata dengan dingin. Iya. Tetua agung dari sekte dunia bawah mistik mengangguk. Dalam hatinya, dia sudah menghukum mati Ye Chen Feng. Ayo bergerak. Jika kamu bisa melukai bagian manapun dari tubuhku, kamu menang. Sangguan Tu, yang mengenakan setelan seni bela diri hijau dengan rambut hitam panjang menutupi bahunya, memiliki aura yang ganas. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Ye Chen Feng dengan dingin. Dia sengaja mengejeknya. Satu gerakan. Selama kamu bisa memblokir satu gerakanku, kamu menang. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan menuding Sangguan Tu saat dia berbicara dengan arogan. Wow. Saat Ye Chen Feng menyelesaikan kata-katanya, seluruh arena gempar. Sepasang mata kaget, terpana, dan mengejek dilemparkan ke arahnya. Banyak orang bahkan berpikir bahwa mereka salah dengar. En. Mendengar suara mendominasi Ye Chen Feng dan melihat senyum percaya diri di wajahnya, Sui Yuruo mengangkat alisnya. Entah kenapa, ahli misterius yang muncul di sekte dunia bawah mistik muncul di benaknya. Hahaha, nak, menurutku kamu benar-benar naif dan imut. Sangguan Tu tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia berkata, Oke, saya akan berdiri di sini dan tidak bergerak. Mari kita lihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dalam satu gerakan. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung. Semua otot dan tulang di tubuhnya bergetar. Kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi dan memenuhi udara, membuat Sangguan Tu merasa tercekik. Bang! Suara gemuruh datang dari bawah kaki Ye Chen Feng. Seperti sambaran petir, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depan Sangguan Tu, yang merasakan bahaya dan ekspresinya berubah drastis. Tanpa gerakan mewah, Ye Chen Feng melemparkan pukulan ke dada Sangguan Tu. Meskipun Ye Chen Feng tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun dalam pukulan ini, pukulannya diisi dengan 4 juta kilogram kekuatan, yang benar-benar di luar jangkauan toleransi Sangguan Tu. Tidak baik. Sangguan Tu tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng, yang hanya leluhur binatang mendalam peringkat pertama, akan mampu mengeluarkan pukulan yang begitu kuat. Dia dengan tegas menyalurkan kekuatan jiwa di tubuhnya dan menuangkannya ke lengannya, tumpang tin di telapak tangannya di depan dadanya untuk menghadapi pukulan ini secara langsung. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, 4 juta kilogram kekuatan meledak. Kekuatan yang kuat itu seperti gelombang pasang, menghancurkan serangan Sangguan Tu dan melonjak ke tubuhnya melalui lengannya. Retakan. Sangguan Tu tidak bisa menahan pukulan Ye Chen Feng. Lengannya langsung patah, dan tubuhnya mengalami pukulan berat. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari arena, kalah dalam pertandingan. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, arena bela diri yang sebelumnya berisik menjadi sunyi senyap. Mata para murid dari berbagai kekuatan besar menjadi lamban dan ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang hanya leluhur binatang mendalam peringkat pertama, benar-benar dapat mengalahkan Sangguan Tu, yang merupakan raja binatang terbalik peringkat pertama, dengan satu pukulan. Belum lagi melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Dapat dikatakan bahwa pemandangan barusan berada di luar pemahaman mereka. Itu membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Ia memenangkan. Penatua pertama sekte dunia bawah yang mendalam, yang telah menghukum mati Ye Chen Feng di dalam hatinya, membuka matanya lebar-lebar. Dia memandang Ye Chen Feng seolah sedang melihat monster. Mungkin Su Ming Wei ini benar-benar terkait dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang misterius itu. Setelah menyaksikan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, mata Sui Yuruo mengungkapkan cahaya yang tajam, mengungkapkan ekspresi yang rumit. Meskipun penampilan Ye Chen Feng telah menyelamatkan sekte dunia bawah yang mendalam dari situasi yang canggung, Sui Yuruo tidak mengetahui tujuan dan skema sebenarnya dari kaisar itu. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Penatua pertama, saya ingin semua informasi tentang Su Ming Wei itu. Sui Yuruo, yang tenggelam dalam pikirannya, mengirimkan pesan ke tetua pertama. Juga, jangan biarkan siapapun tahu tentang masalah ini. Iya, serahkan padaku. Penatua pertama menganggup dan segera mengeluarkan mutiara komunikasinya. Dia mengirim pesan ke beberapa pembantunya yang terpercaya di luar, meminta mereka untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam. Berikutnya. Dengan tangan di belakang, Ye Chen Feng berdiri di tengah arena seperti tombak baja dan berkata dengan arogan. Master istana dari ilusion Fan Kui Sing Palace, Sangguan Hong, sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau dan tubuhnya gemetar. Sungguh pria yang menarik. Biarkan aku mencobanya. Sangguan Hong, murid pertama dari ilusion Fan Kui Sing Palace, salah satu dari tiga pahlawan dari Black Underworld County, dan reverse bisking peringkat kedua, perlahan berdiri dan melompat ke arena. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya berubah menjadi tombak ilahi, menembus udara dan mengarah ke Ye Chen Feng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.